Pemirsa libur, Natal, dan Tahun Baru di tahun ini sejumlah pelabuhan mulai terjadi peningkatan yang cukup tinggi. Sebab pada libur Natal kali ini didominasi penumpang anak sekolah yang akan menuju kampung halaman mereka. Lonjakan penumpang ini dipastikan akan terus terjadi hingga penghujung akhir tahun mendatang. Terlihat aktivitas sejumlah pelabuhan pada libur Natal 25 Desember 2023. Mulai ramai penumpang, dibandingkan pada hari biasanya pasalnya sebagian penumpang yang melalui jalur laut di sejumlah pelabuhan yang ada di kota Kuala Tungkal meningkat. Peningkatan ini didominasi dari penumpang anak sekolah yang berasal dari pondok pesantren. Salah satu agen pelayaran kapal Speedboot Rahmah mengatakan, libur Natal kali ini aktivitas penumpang melalui pelabuhan LEASDP terjadi peningkatan dibandingkan hari biasanya. Bahkan ini telah terjadi sejak beberapa hari terakhir. Puncaknya di momen hari Natal ini terlihat lonjakan penumpang terjadi melalui agen pelayaran miliknya. Rata-rata didominasi anak sekolah dari pond pes yang akan berangkat menuju kampung halaman mereka. Antar provinsi seperti menuju Tembilahan dan Pekanbaru. Rahman menuturkan, momen libur Natal ini mengalami peningkatan mencapai 90%. Selain itu, armada kapal Speedboot di agen pelayarannya selalu standby melayani penumpang berbagai tujuan, baik antar kabupaten dan antar provinsi, dikarenakan libur sekolah tahun ini cukup panjang. Hari ini penumpangnya agak rame lah lumayan, daripada hari-hari yang biasa kan. Mungkin nak menjelang tahun baru juga kan, liburan anak sekolah. Jadi kalau kita lihat ini anak Pompest juga rata-rata kan? Anak, iya, anak pondok. Banyakkan anak pondok lah. Ke apa-nya ya? Ke Pekanbaru, pada bulan Pekanbaru. Ini bakal rame lagi tak kalau kita lihat nih, kalau menjelang akhir tahun, kalau mengkondisi saat ini? Nah itu kan saya kurang tahu, ini nebaknya kan, tak rame, tidak. Masalahnya kan sekarang lagi, memang perekonomian lagi sulit kan. Mungkin orang-orang yang berangkat tuh kalau ada kepentingannya, nggak berangkat, iya kan. Tapi dibandingkan hari-hari biasa agak cukup. Iya, dibandingkan hari-hari biasa, alhamdulillah, peningkatannya hampir 90% lah lupa kita untuk dua hari ini. Tapi yang berangkat pagi ya. Pagi ya. Pagi, kalau untuk siang. Tujuan itu kemana, Kak? Kalau tujuan saya banyak, Guntung, Kanbaru, Pulau Burung, Teluk Lanjut. Banyak tujuannya Sabak, Kampung Laut, banyak tujuan kita. Tapi standby terus lah kalau kapal ya, Kak ya? Alhamdulillah, kalau untuk armada kita, walaupun istilah kata penumpangnya kurang, kapal kita tetap standby. Sementara itu, Koordinator Pelabuhan Sungai LEASDP, Mike Armalina, mengatakan, di libur Nataru kali ini, lonjakan penumpang dari data setiap pelabuhan mencapai 60% dibandingkan hari biasanya. Ini terjadi sejak tiga hari terakhir. Bahkan dari pantauan pihak pelabuhan LEASDP, sebagian masyarakat yang menggunakan jasa armada kapal speedboot untuk memenlibur akhir tahun telah membuking dahulu tiket keberangkatan untuk mengantisipasi agar tidak kehabisan tiket. Setelah posku Nataru tahun ini terjadi peningkatan, dapat kita lihat bahwa di aktivitas di pelabuhan LEASDP atau pelabuhan LEASDP Sungai Kuala Tunggal ini mulai ada peningkatan. Terkhusus di libur Natal ini kita lihat agak rame, Kak ya? Rame, banyak aktivitas yang lainnya itulah. Mungkin karena libur anak sekolah kan, sudah ada juga yang mutip liburan Natal tahun baru juga kan, jadi ada peningkatan. Mungkin, Kak, kalau ini seperti apa jumlahnya? Kalau kita lihat kemarin dengan kemarin mungkin kayak mana? Mungkin kalau peningkatan sudah 60 persen lah, belum lagi kan nanti mendekati di atas tanggal 25 kan, 25-26 sampai tanggal 1 kan sudah ada peningkatan. Ini sudah ada yang kalau kita lihat ada juga yang mesen-mesen tiket apa tidak, Kak? Ada yang mesen dulu kan, yang mesen dulu biasanya dengan orang agen, dengan kita juga ada, kita ya membantu mereka lah mengarahkan ke agen. Kalau mau booking dulu kan, takutnya nanti sudah dapat pas hari keberangkatan mereka.